Selamat datang di channel Solusi TV. Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda cara mengirim aplikasi game lewat email. Buat Anda yang tidak punya share it dan Anda ingin mengirim aplikasi game secara jarak jauh, Anda bisa mengirim lewat email dengan cara yang akan saya bagikan di video ini. Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Solusi TV. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Solusi TV ke sosial media yang Anda punya. Langkah yang pertama kita langsung buka pada aplikasi Gmail dan berikutnya siapkan pada alamat email tujuan. Pilih tulis di bawah kanan ini dan berikutnya di sini Anda bisa langsung ketik pada email tujuan. Ini saya ngarang jadi nanti teman-teman harus punya email tujuannya. Kemudian berikutnya di sini kalian perlu subjek atau judul pada alamat email pada pesan email yang kalian kirim. Misalkan APK game nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Apabila sudah di sini kita bisa kembali berikutnya pilih buka drive. Kita buka drive di sini dan kemudian selanjutnya pastikan Anda juga telah standby untuk Google Drive-nya. Kemudian contohnya di sini saya akan kirim pada aplikasi Game Truck Simulator ini. Bagaimana cara mengirimnya? Kalian klik titik 3 di kanan atas kemudian pilih aja salin link. Dan berikutnya di sini Anda bisa langsung kembali ke Gmail dan kemudian di sini Anda bisa langsung tulis pesan emailnya. Ngarang. Di sini saya ngarang aja ya. Nah di sini kalian tekan dan tahan lama untuk link aplikasi kemudian pilih tempel. Lalu nanti teman Anda tinggal mendownloadnya di link ini. Namun apabila belum ada di sini Anda bisa mengupload file aplikasinya terlebih dahulu dengan cara klik pada file saya. Kemudian cari aplikasinya. Kalian klik aja penyimpanan internal. Lalu cari aplikasinya. Nah kalau tidak muncul di sini maka Anda perlu menggunakan aplikasi ekstraktor ya. Jadi aplikasi ekstraktor ini bisa Anda download di playstore. Ini dia aplikasinya untuk mengekstrat pada aplikasi yang ada di ponsel kita. Dan setelah Anda download Anda buka aja aplikasinya. Ini untuk mengekstrat akan biar ada file aplikasinya di penyimpanan internal kita ya. Dan selanjutnya kita bisa langsung mengirimnya ke Google Drive. Nah misalkan di sini adalah game background eraser ya. Klik titik 3 di sebelah kanan kemudian pilih bagikan. Ini sudah terekstrak. Kemudian file tersebut bisa kita dapatkan di file saya. Lalu di bagian penyimpanan internal pastinya. Dan kemudian klik bagian ekstra APKS. Kita cari pada folder ekstra APKS di penyimpanan internal ini. Oke kita scroll ini dia foldernya. Kemudian nanti teman-teman tinggal tekan dan tahan lama. Lalu di sini Anda bisa langsung kirim. Pilih berbagi. Dan kemudian langsung aja Anda kirim ke Google Drive. Nah ini contohnya Drive. Kalian klik simpan ke Drive. Kemudian selanjutnya langsung aja nanti kalian bisa langsung simpan. Dan ini sedang proses penguploadan pada file. Kalau sudah kalian bisa langsung salin linknya seperti tadi. Kemudian kembali lagi ke aplikasi Gmail. Nah di sini saya kembali dulu. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi Gmail. Lalu nanti kalian pasti tekan aja linknya di Gmailnya ya. Kemudian langsung aja kirim. Dengan begitu Anda telah berhasil mengirim aplikasi game lewat email. Mungkin itu saja untuk video kali ini cara mengirim aplikasi game lewat email. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.